Halo semuanya, kembali lagi di channel gue. Di video kali ini, gue bakal menceritakan keseluruhan alur cerita dari kartun Steven Universe. Berbeda dengan pembahasan sebelumnya, yang mana gue bakal menceritakannya berdasarkan timeline. Untuk pembahasan kali ini, gue bakal menceritakannya mulai dari season 1 hingga ke season 5. Buat yang bingung mau nonton kartun di mana, kalian bisa cek video gue yang ini. Di situ, gue sudah memberikan rekomendasi tempat buat nonton kartun sepuasnya. Kalian bisa cek di channel gue, atau klik link ada di deskripsi. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai video dalam 3, 2, 1. Pengenalan Steven Universe Jadi, karakter utama kita yang bernama Steven Universe adalah seorang bocah manusia setengah alien. Ia hidup bersama dengan satu kelompok alien yang bernama Crystal Gem. By the way, nama res alien ini adalah Gem, atau kalau diartikan menjadi permata. Tapi untuk pembahasan ini, gue bakal menyebutnya sebagai Gem aja, oke? Para Gem ini merupakan alien yang berhasil dari planet yang bernama Homeworld. Jadi, ribuan tahun yang lalu, terjadi sebuah perang antara Gem yang ada di Homeworld dan Gem yang ada di bumi. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Well, untuk pembahasan ini, gue bakal membuatkan video khususnya. Untuk sekarang, gue bakal menceritakan perjalanan Steven. Petualangan pertama Steven Di waktu ini, Steven sudah menginjak 13 tahun. Dan untuk pertama kalinya, ia mendapatkan kekuatan pertamanya yaitu mensamun perisai milik ibunya. Lalu disusul oleh kemampuan bubble shield, atau gelebung perisai. Dan kemampuan menyembuhkan yang berasal dari air lurnya. Steven juga bertemu dengan kani Myx Warren ketika ia ingin mengembalikan gelang milik kani yang sempat terjatuh. By the way, kani ini merupakan kayak semacam love interest dari Steven, atau bisa bilang ya orang yang Steven suka gitu. Dan juga ia bertemu dengan Lion ketika sedang melakukan misi di gurun pasir. Lion terus mengikuti Steven hingga akhirnya menjadi bagian dari Crystal Gem. Dia juga berhadapan dengan berbagai gem yang mengalami corrupted atau rusak. Jadi, corrupted gem ini merupakan gem yang berubah menjadi makhluk yang mengerikan seperti ini. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Well, tonton terus videonya. Intinya, di awal perjalanan Steven ini, atau lebih tepatnya di awal-awalan season ini, ya berisi tentang kehidupan sehari-hari Steven yang sedang belajar menguasai kekuatannya. Hingga peristiwa berikut datang. Kemunculan Lapis Leslie Setelah kembali dari misi, Steven diberikan sebuah cermin ajaib. Namun tanpa berisangka, cermin tersebut berisi seorang gem yang beramal Lapis Leslie. Steven berhasil melepaskan Lapis dari cermin. Para Crystal Gem langsung berusaha mengejar Lapis karena mereka tahu bahwa Lapis merupakan gem yang berasal dari Homeworld. Tetapi, Lapis berhasil melarikan diri. Keesokan harinya, seluruh air laut tiba-tiba mengering. Ternyata, semua air laut itu digunakan oleh Lapis untuk kembali ke Homeworld. Steven, Connie, dan para Crystal Gem berusaha menghentikan Lapis. Awalnya mereka sempat kesulitan dalam menghadapinya. Hingga Lapis membiarkan Steven berbicara empat mata dengannya. Di atas langit, Steven memperbaiki gemstone milik Lapis yang sempat retak. Setelah gemstone yang diperbaiki, Lapis langsung pergi menuju Homeworld. Dan air laut pun kembali ke sedia kala. Watermelon Steven, Pocket Dimension, dan Stephanie. Setelah Steven bertanding biji semangka dengan ayahnya, biji semangka yang dimakan oleh Steven mulai tumbuh tanaman semangka dalam waktu satu malam. Tidak hanya itu saja, buah semangka itu juga memiliki bentuk seperti Steven. Dan juga hidup layaknya manusia. Steven sempat mengalami masalah dengan para semangka ini. Tapi akhirnya, para semangka itu pergi ke laut. Mereka menemukan sebuah pulau dan mulai membangun peradaban di sana. Pada suatu malam, Steven terus diganggu oleh lion. Hingga akhirnya, ia menemukan kalau di rambut lion, terdapat sebuah gerbang menuju Pocket Dimension. Dalam Pocket Dimension ini, ia menemukan beberapa barang milik ibunya. Dan ia sempat mengambil sebuah kaset. Di dalam kaset itu, berisi pesan dari ibunya untuk Steven yang pada saat itu belum lahir. Di waktu lain, Steven dan Connie belajar untuk menari bersama. Tanpa disangka, mereka berdua melakukan fusion tanpa sengaja. Hal ini membuktikan kalau manusia setengah gem dapat melakukan fusion dengan manusia murni. Sedangkan di salah satu episode flashback, ditunjukkan kalau manusia murni tidak dapat melakukan fusion dengan gem asli. Lebih tepatnya, pada saat itu Greg dan Rose mencoba untuk melakukan fusion, tapi gagal. Kemunculan Peradot Dalam perjalanan pulang, Steven melihat sosok misterius yang melewati jalur Warp Space. Awalnya, para crystal gem tidak ada yang percaya dengan Steven. Hingga pada akhirnya, mereka menemukan bahwa terdapat sebuah robot kecil yang melewati Warp Space. Mereka mengikuti robot itu dan ternyata, robot tersebut sedang memperbaiki Warp Path yang menuju Homeworld. Tiba-tiba, salah satu gem dari Homeworld datang melalui Warp Path itu. Dan gem itu adalah Peradot. Kedatangan Peradot bertujuan untuk mengecek keadaan bumi. Setelah Peradot kembali, Garnet langsung menghancurkan Warp Path itu. Di waktu lain, mereka juga bertemu dengan Peradot pada saat mereka pergi ke Prime Kindergarten. Steven berusaha berbicara dengan Peradot. Tetapi, Peradot mengabaikannya dan ingin menghancurkannya. Hingga para crystal gem terpaksa menunjukkan keberadaan mereka yang selama ini dianggap sudah musnah. Mereka pun menghancurkan mesin komunikasi yang digunakan oleh Peradot. Kedatangan Jasper Steven dan para crystal gem berusaha memucahkan sebuah pesan misterius dari Wellingstone. Sehingga cerita, mereka menemukan sebuah pesan yang dikirim oleh Lapis. Pesan tersebut berisi bahwa para pasukan dari Homeworld akan datang ke bumi. Beberapa hari kemudian, sebuah kapal perang datang ke bumi. Para crystal gem berusaha sekuat mungkin untuk menahan kapal tersebut. Steven yang awalnya diminta untuk mengevakuasi para warga, malah bergabung dalam pertempuran. Kapal tersebut langsung darat di pantai. Dari kapal itu, muncul tiga gem yaitu Peradot, Lapis, dan Jasper. Awalnya, Jasper tidak peduli dengan mereka. Hingga ia menyadari kalau Steven memiliki kekuatan Rosecores. Ia berusaha melawan Steven namun dihadang oleh Garnet. Tetapi Garnet langsung ditusuk menggunakan Destabilizer. Hal ini mengakibat Garnet langsung hancur. Setelah Garnet dikalahkan, Jasper langsung menculik Steven dan sisa para crystal gem. Steven terbangun di penjara kapal luar angasa. Ia berhasil keluar dari penjara berkat fisiologis tubuhnya setengah manusia. Setelah keluar dari penjara, ia bertemu dengan seorang gem yang bernama Ruby. Ruby meminta Steven untuk dibebaskan. Dengan begitu, ia bisa dapat bertemu dengan Sapphire. Singkatnya, Steven berhasil menemukan Sapphire terlebih dahulu. Sapphire mendengar teriakan Ruby dan mereka pun langsung bertemu. Ruby dan Sapphire langsung melakukan fusion dan menjadi Garnet. Steven diminta untuk mencari Amethyst dan Pearl. Sedangkan Garnet berhadapan dengan Jasper untuk kedua kalinya. Singkat cerita, Garnet berhasil mengalahkan Jasper. Dan membuat kapal perangnya mulai jatuh ke bumi. Setelah mengantar bumi, Jasper masih terbangun menghasut Lapis untuk melakukan fusion dengannya. Lapis menerima tawaran itu dan mereka melakukan fusion. Hingga menghasilkan gem yang bernama Malachite. Tetapi Lapis malah mengikat dirinya dan Jasper menuju laut. Lapis melakukan hal ini karena ia sudah lelah menjadi tahanan terus-menerus. Pasca invasi Jasper. Selepas kejadian penyerangan, Connie memutuskan untuk belajar seni berpedang demi membantu Steven apabila terjadi masalah kembali. Ia dibimbing oleh Pearl dalam menguasai seni pedang. Awalnya, Pearl mengajarkannya agar memprioritaskan Steven ketimbang keselamatan dirinya. Tetapi, Steven dan Connie menunjukkan bahwa mereka dapat bekerja sama tanpa harus mengorbankan salah satu. Pencarian Paradot Steven dan para anak anak muda menemukan kapsul yang digunakan oleh Paradot dalam melarikan diri pada saat pesawat Jasper terjatuh. Ini membuktikan kalau Paradot masih ada di bumi. Mulai dari sini, Steven dan para kristal gem berusaha sekuat tenaga untuk menangkap Paradot. Dalam suatu pencariannya, mereka menemukannya di Prime Kindergarten. Pearl dan Amethyst berusaha mengejar Paradot, sementara Garnet dan Steven mengecek ke dalam laboratorium. Mereka menemukan hal yang mengerikan. Sebuah eksperimen di mana para homo jam menggunakan berbagai jam shard dan menggabungkan mereka secara paksa hingga menghasilkan jam dengan bentuk yang sangat mengerikan. Saking mengerikannya, Garnet sampai sangat cok melihat hal ini. Namun, ia berhasil menguatkan tiketnya dan mengalahkan monster itu. Sementara itu, Pearl dan Amethyst gagal menangkap Paradot. Dalam waktu lain, Steven mendapatkan kekuatan barunya yaitu memasuki kesadaran orang lain. Pertama-tama, ia memasuki pikiran Lapis yang mana pada saat itu ia sedang menderita di dalam laut karena berusaha menang Jesper sekuat mungkin. Di waktu lain, Pearl dan Garnet melakukan fuse menjadi sardonyx untuk menghancurkan Communication Hub. Tapi anehnya, Communication Hub terus terbangun ulang. Hingga Steven dan Amethyst menangkap basa Pearl sengaja terus memperbaiki Communication Hub agar ia bisa terus melakukan fusion dengan Garnet. Garnet yang mengetahui hal ini langsung kesal dan sangat marah kepada Pearl. Saking marahnya, Ruby dan Sapphire malah memisahkan dirinya. Untungnya, Steven berhasil menyatukan mereka berdua kembali. Selepas kejadian itu, para Crystal Gem terus berusaha untuk menangkap Peredat. Hingga Pearl sangat terobsesi untuk menemukan keberadaannya. Tentu saja, hal ini dikarenakan selepas kejadian sardonyx. Ia berusaha memperbaiki hubungannya dengan Garnet dengan cara menangkap Peredat. Untungnya, mereka dapat kembali rukun dan Pearl tidak terlalu obsesi lagi dalam menangkap Peredat. Pada suatu malam, Peredat sempat menculik Steven untuk memperbaiki Warpath menuju Homeworld. Hal ini membuatnya berhasil ditangkap oleh Crystal Gem. Steven berusaha menanyai Peredat mengenai kenapa ia takut berada di bumi. Ia menuju basement dan melepaskan Peredat. Peredat menggunakan momen ini untuk melarikan diri. Namun, ia malah ketahuan dan langsung mengunci dirinya di dalam toilet. Selepas kejadian itu, Peredat mulai membawa hubungan dengan Steven dan para Crystal Gem. Ancaman The Cluster Para Crystal Gem menggunakan gudang keluarga Greg sebagai basis untuk membawa mesin yang dapat menghentikan The Cluster. Tetapi, mereka tidak tahu keberadaan Cluster di mana. Maka dari itu, mereka menuju Moonbase untuk menemukan keberadaan Cluster. Di dalam Moonbase, Peredat menjelaskan tentang Diamond dan apa tujuan dari Cluster dibuat. Peredat mengungkapkan kepada Steven bahwa The Cluster adalah bentuk kehidupan yang terdiri dari jutaan gem yang hancur. Lalu, mereka menanam Cluster itu di bawah mantel bumi. Ketika sudah siap, Cluster akan muncul ke permukaan dan menghancurkan planet bumi. Peredat yang masih menganggap kalau ini adalah rencana yang sempurna, dibantah oleh Garnet dengan menghancurkan kendali Moonbase. Mereka semua kembali ke bumi. Sementara itu, Peredat diam-diam merencanakan sesuatu. Pengkhianatan Peredat Setelah kembali ke bumi, Steven berhasil membawakan rencana Peredat, yaitu berusaha menghubungi Yellow Diamond. Ia berhasil mengambil alat komunikasi dan mengunci Peredat di dalam mobil. Tetapi, Peredat berhasil menemukan sebuah robot dan langsung mengambil alat komunikasi itu. Para Crystal James segera mengejarnya. Tapi sayangnya, Peredat berhasil menghubungi Yellow Diamond. Pada saat menghubungi Yellow Diamond, Peredat mulai ragu dengan menyelesaikan misinya. Ia merasa kalau bumi ini memiliki bentuk kehidupan unik yang perlu dijaga. Tetapi, Yellow Diamond hanya ingin kluster miliknya berhasil dibangkitkan dan planet bumi hancur. Peredat langsung menolak perintah Yellow Diamond dan menyatakan dirinya berhenti mengikuti aturannya. Dengan begitu, Peredat secara ofisial telah bergabung menjadi anggota Crystal James dan berhianat kepada Homeworld. The Cluster Ark dan Malachite Di waktu Cluster Ark terbangun, Stephen mendeteksi keberadaan Malachite di Watermelon Stephen Island. Dengan cara, ia memasuki tubuh dari salah satu Watermelon Stephen. Garnet, Pearl, dan Amethyst melakukan fusion dan menjadi Alexandrite untuk menghentikan Malachite. Singkatnya, mereka berhasil mengalahkan Malachite. Namun, dikarenakan jarak mereka yang jauh dari sumber Cluster, Stephen dan Peredat memutuskan untuk menghentikan Cluster berdua saja. Mereka menggali ke bawah permukaan bumi dan sampai di Cluster. Awalnya, mereka sempat menyerah karena tidak bisa menghentikannya. Tetapi, Stephen berhasil melakukan komunikasi dengan Cluster. Ia pun membubble mereka. Dengan begitu, mereka akan tenang dan tidak akan keluar dari permukaan. Setelah Cluster dihentikan, para Crystal James kembali dengan membawa Lapis. Sedangkan Jasper hilang dikarenakan gempa yang disebabkan oleh Cluster. Sementara itu, Stephen berusaha meyakinkan Lapis untuk menetap di bumi dan berteman dengan Peredat. Awalnya, Lapis menolak tawaran itu. Tapi akhirnya, ia mulai membuka hati untuk Peredat. Dan mereka berdua tinggal di gudang bersama. Di waktu yang bersamaan, sebuah pesawat luar angkasa datang membawa pasukan Ruby. Kedatangan mereka bertujuan untuk menjemput Jasper. Para pasukan Ruby dan Crystal James sempat beradu baseball. Tapi pada akhirnya, mereka ditipu untuk mengecek planet Neptune. Kekuatan baru. Di selang waktu ini juga, Stephen mendapatkan kekuatan barunya yaitu melayang di udara. Dan meningkatkan kekuatan memasuki mimpi miliknya. And also, Peredat mendapatkan kekuatan mengendalikan besi. Kembalinya Jasper dan Bismuth. Pada saat Stephen mengajak Lapis untuk bersantai di laut, mereka malah bertemu dengan Jasper. Jasper meminta Lapis untuk melakukan fuse dengannya. Lapis awalnya mengalami Stalkom Syndrome. Tetapi, dia berhasil menahan mentalnya dan ia pun membuang Jasper ke laut. Selepas kejadian itu, Jasper sering muncul di waktu yang tidak terduga. Pada saat Stephen dan Connie sedang menjalankan misi, Jasper muncul dan menghajar salah satu corrupted gem. Setelah itu, ia pun pergi membawa gemstone dari corrupted gem. Di waktu lain, pada saat di pantai, Jasper kembali dengan menunggangi salah satu corrupted gem. Stephen dan Connie berhasil melawan Jasper dan Jasper kembali menghilang ke laut. Namun pada penyalangan kali ini, mental Amethyst menjadi down. Amethyst mencoba melawan Stephen di arena milik Pearl. Dengan tujuan, dia ingin membuktikan kalau dirinya juga berguna. Mereka berdua sempat bertarung dan jadi berbaikan kembali. Pada saat ingin menaruh pakaian favoritnya di pocket dimension, Stephen secara tidak sengaja melepaskan salah satu gem yang terkurung di sana. Dan gem itu adalah Bismuth. Pada saat Stephen membawanya keluar dari pocket dimension, para Crystal Gem menyebut meriah kedatangannya. Mereka mengira kalau Bismuth telah mati pada saat gem war. Awalnya, Bismuth terlihat sangat baik pada Crystal Gem. Hingga akhirnya, Stephen mengetahui alasan Bismuth dikurung oleh ibunya. Bismuth menganggap bahwa Stephen memiliki sifat seperti Rosecourt. Ia pun mencoba untuk melawannya dan pada akhirnya ia malah tertusuk dan kembali dikurung. Sementara itu, pada saat Stephen, Amethyst, dan Peridot pergi menuju Betok Kindergarten, mereka menemukan Jasper sedang berusaha melakukan fusion dengan Corrupted Gem. Stephen yang gagal meyakinkan Jasper, akhirnya melakukan fusion dengan Amethyst dan menghasilkan Smoky Quartz. Mereka berhasil mengalahkan Jasper, tetapi Jasper mulai menjadi Corrupted. Di saat Jasper ingin menyerang, Peridot berhasil menghancurkannya dan mereka pun mengurungnya. Perjalanan Menuju Moonbase Setelah kembali dari Betok Kindergarten, para Kristal Gem didatangi kembali oleh para Ruby yang sebelumnya mereka telah tipu. Amethyst terpaksa merubah bentuknya menjadi Jasper, agar para Ruby mau mengikuti arahannya. Mereka semua pun pergi menuju Moonbase. Di dalam Moonbase, Stephen mengetahui kalau ibunya telah membunuh Pink Diamond. Tapi sayangnya, penyamaran Amethyst terbongkar, dan mereka pun harus melawan para Ruby. Pada saat mereka melawan, Shardonex secara tidak sengaja membuang Stephen dan para Ruby keluar dari Moonbase. Stephen dan para Ruby terombang aming di luar angkasa. Ia menyelamatkan salah satu Ruby yang ia beri nama Eyeball, dengan membawanya masuk ke dalam bubble miliknya. Di dalam bubble, Stephen menunjukkan gemstone milik Rose yang ada di dalam dirinya. Percaya kalau Stephen adalah Rose Quartz, Eyeball berusaha menghancurkan Stephen. Stephen terpaksa mengeluarkan Eyeball dari bubble-nya. Selang beberapa waktu, Stephen berhasil diselamatkan oleh para Crystal Gem dengan membawa kapal milik pasukan Ruby. Kunjungan Blue Diamond Setelah mengalami mimpi yang aneh, Stephen terus mengeluarkan air mata tanpa henti. Yang padahal, ia sendiri sedang tidak bersedih. Stephen dan ayahnya pergi ke Korea untuk mencari sumber penyebab fenomen aneh ini. Sesampainya di tempat tujuan, mereka melihat sosok gem yang memiliki tubuh yang sangat besar. Gem ini adalah Blue Diamond. Kedatangan Blue Diamond adalah untuk mengunjungi tempat di mana Pink Diamond dibunuh oleh Rose Quartz. Greg mencoba berbincang dengan Blue Diamond, namun ia malah diculik olehnya dan dibawa ke Human Zoo. Nisi Penyelamatan Greg Stephen dan para Crystal Gem pergi menuju Human Zoo untuk menyelamatkan Greg. Sesampainya di sana, para Gem dipimpin oleh Holy Blue untuk mempersiapkan dirinya bertemu dengan para Diamond. Sementara itu, Stephen dibawa ke Human Zoo. Di dalam sana, Stephen bertemu kembali dengan airnya dan menemukan kalau para manusia di tempat ini dikurung namun mereka merasa bahagia. Kehidupan mereka diatur oleh para Gem. Makan, tidur, mandi hingga memiliki pasangan diatur oleh para Gem lewat anting di telinga mereka. Pada saat pemilihan pasangan, Greg menolak pilihannya dan membuat para manusia menangis. Stephen dan Greg kemudian ditangkap oleh para penjaga Amethyst. Sesampainya di markas penjaga, mereka terkejut bahwa Amethyst dengan cepat berteman dengan saudara-saudarinya yang lain. Pada saat pelariannya, Stephen dan Greg sempat memasuki ruangan yang berisi Blue Diamond dan Yellow Diamond. Untungnya, mereka berhasil sampai di kapal. Stephen, Greg, dan Park Crystal Gem berhasil lolos dari Human Zoo. Misteri hilangnya para warga Beach City. Pada suatu hari, beberapa orang dari Beach City mulai menghilang secara misterius. Stephen, Connie, dan Park Crystal Gem mulai menyelidiki kasus ini. Tidak lama kemudian, Stephen bertemu dengan Aquamarine dan Topaz. Mereka berdua berhasil menangkap Connie. Stephen dan Park Crystal Gem menghadapi Aquamarine dan Topaz. Aquamarine menjelaskan alasan mereka mengunjungi bumi adalah untuk membawa orang-orang yang telah disebutkan oleh Stephen pada saat ia pertama kali bertemu dengan Perkard. Stephen yang merasa bersalah dengan tindakannya, akhirnya memutuskan untuk menyerahkan dirinya, dan mengaku kalau ia adalah Rose Court. Stephen pun dibawa ke Homeworld demi menyelamatkan teman-temannya. Tapi sayangnya, salah satu temannya yaitu Lars tertinggal di dalam pesawat, dan ia pun ikut dibawa bersama Stephen. Pengadilan Stephen yang dianggap sebagai Rose Court, dibawa ke pengadilan atas kejahatan Rose Court yang telah menghancurkan Pink Diamond. Stephen diwakili oleh Zircon Biru sebagai pembela, melawan para Diamond yang diwakili oleh Zircon Kuning sebagai penuntut. Dalam persidangan ini, Zircon Biru berhasil menemukan kejanggalan dalam kasus ini. Hal ini membuat Yellow Diamond sangat marah. Di tengah kekacauan, Stephen dan Lars berhasil melarikan diri. Pertemuan Off Color dan Kematian Lars Dalam pelariannya, Stephen dan Lars dikejar oleh sekawanan robot. Mereka pun pergi menuju Kindergarten yang telah ditinggalkan. Di dalam sana, mereka bertemu dengan Sklop ke Jam yang dinamakan Off Color. Mereka tidak sepenuhnya berhasil melarikan diri, karena para robot berhasil masuk ke dalam Kindergarten. Mereka pun harus berhadapan dengan para robot itu, dan mengakibatkan Lars terkenal ledakan hingga membuatnya mati. Stephen memeluk jasad Lars sambil menangis. Tangisan air matanya mengenai jasad Lars. Hal ini mengakibatkan Lars menjadi hidup kembali, dengan tubuh dan namut menjadi warna pink. Stephen menyadari kalau Lars memiliki fisiologis yang sama dengan Lion. Stephen menggunakan Pocket Dimenser Lars untuk kembali ke bumi. Sementara itu, Lars dan para Off Color tetap tinggal untuk mencari jalan keluar alternatif. Kepergian Lapis dan Jungle Moon Lapis memutuskan untuk pergi meninggalkan bumi lagi, dan membawa gudang miliknya dan Perdot. Hal ini ia lakukan karena ia takut kalau dirinya akan terjebak di tengah perang melawan Diamond. Perdot yang tinggal oleh Lapis kemudian pindah kembali ke kamar mandi Stephen. Stephen dan Connie menuju luar angkasa untuk menjenguk Lars. Tanpa disangka, Lars telah berhasil melarikan diri dan mencuri salah satu pesawat di Homeworld. Ia dan para Off Color menjadi pasukan pemberontak melawan Homeworld Jam, dan menamai dirinya sebagai Lars of the Stars. Dalam suatu penyerangan, Stephen dan Connie terpisah dari Lars, dan terdampar di planet Jungle Moon. Di planet itu, mereka mulai mengetahui masa lalu dari Pink Diamond. Lars dan krunya menemukan Stephanie dan membawanya kembali ke bumi. Identitas sebenarnya. Stephen masuk ke dalam pikiran Pearl untuk menemukan ponselnya. Tanpa diduga, ia menemukan fakta bahwa Rose Court, atau ibunya, adalah Pink Diamond. Garnet dan Amatis yang mengetahui fakta ini langsung terkejut. Setelah mengetahui fakta mengenai Pink Diamond, Ruby dan Sapphire memisahkan diri. Sapphire percaya bahwa Rose Court berbohong kepada mereka. Stephen dan Pearl mencari Sapphire. Setelah menemukannya, Pearl memberitahu kepada Stephen dan Sapphire kisah bagaimana Pink Diamond menjadi Rose Court. Setelah itu, mereka kembali ke rumah dan menemukan sebuah surat yang menyatakan kalau Ruby telah pergi. Stephen dan Amatis pergi mencari Ruby. Mereka pun menemukan Ruby sedang bersama Greg. Awalnya, Ruby memutuskan untuk menjadi dirinya sendiri. Tapi akhirnya, Ruby tidak tahan untuk bersama kembali dengan Sapphire. Dengan saran yang diberikan oleh Stephen, Ruby mengajak Sapphire untuk melakukan pernikahan. Stephen, Pearl, Amatis, dan Paradat mengatur pernikahan untuk Ruby dan Sapphire. Sementara itu, Stephen memutuskan untuk mengundang Bismuth hadir dalam acara pernikahan. Ia juga memberitahu kebenaran mengenai Pink Diamond dan Rose Court. Awalnya, Bismuth enggak untuk datang. Tapi akhirnya, ia menerima ajakan itu. Bismuth pun datang dan memberikan Ruby dan Sapphire dua cincin pernikahan. Beberapa hari setelahnya, mereka merayakan acara pernikahan yang diadiri oleh banyak warga Beach City. Ruby dan Sapphire kembali menjadi garet. Acara pernikahan ini berjalan dengan sangat lancar. Hingga tiba-tiba Stephen mengeluarkan air mata tanpa sebab. Yap, big trouble is coming. Pertarungan melawan Diamond Tiba-tiba, Yellow dan Blue Diamond muncul dan menyerang Beach City. Blue Diamond berhadapan dengan Power Crystal Gem. Sedangkan Yellow Diamond berusaha membangunkan The Cluster. The Cluster berhasil dibangunkan. Tetapi, ia malah melawan pesawat Yellow Diamond. Pada sepertarungan melawan Blue Diamond, Lepis Leslie kembali ke bumi dengan menghantamkan gudang yang ia bawa ke arah Blue Diamond. Tetapi, para Diamond tidak mudah menyerah. Kini dengan bantuan Yellow, para Diamond berhadapan dengan Crystal Gem. Tentu saja, kekuatan Crystal Gem tidak sebanding dengan para Diamond. Di saat harapan mulai serena, Stephen menggunakan mode Out of Body Experience untuk memberitahu kepada Blue dan Yellow Diamond bahwa ia adalah Pink Diamond. Stephen terbangun dan semua orang mengelilinginya, termasuk Blue dan Yellow Diamond. Mereka sangat senang karena akhirnya bisa bertemu kembali dengan Pink Diamond. Perjalanan ke Homeworld Stephen menunjukkan kepada Blue dan Yellow Diamond mengenai Corrupted Gem. Mereka tidak mengetahui kalau Corrupted Line mereka membuat para Gem menjadi seperti ini. Stephen, Yellow, dan Blue menggabungkan kekuatan mereka untuk mengembalikan efek Corrupted. Namun, hal ini bersifat sementara. Karena untuk menjembukan para Gem ini, mereka membutuhkan kekuatan dari White Diamond. Stephen, Connie, Garnet, Amethyst, Pearl, dan para Diamond menaiki kapal tua milik Pink Diamond untuk melakukan perjalanan ke Homeworld. Sesampingnya di sana, para James bersorak atas kembalinya Pink Diamond. Tiba-tiba, White Pearl datang dan membawa Stephen ke White Diamond. White menyebut Stephen dan membawanya ke Pink Diamond Place. Pada titik ini, White masih menganggap kalau Stephen adalah Pink Diamond. Stephen sempat berbincang mengenai White Diamond kepada Yellow dan Blue. Tetapi, mereka tidak memperdulikan Stephen. Stephen memutuskan untuk menghadangkan pesta dan mengundang semua orang di Homeworld. Ia berencana untuk mengubah pandangan White Diamond. Alih-alih menghadir pesta, White Diamond malah tidak hadir dan meminta White Pearl untuk menggantikannya. Di tengah acara, Stephen diajak Connie untuk berdansa dan mereka melakukan fusion. Yellow Diamond sangat marah kepada Stephen. Di saat ingin menghampiri Stephen, Yellow dihadang oleh Garnet dan Opal, yang merupakan fusion dari Pearl dan Amethyst. Yellow pun langsung menghancurkan para James yang telah melakukan fusion dan membawa Stephanie ke penjara menara. Di dalam penjara menara, Stephen memasuki sel satu tubuh watermelon Stephen untuk memberitahu kepada Bismuth bahwa ia membutuhkan bantuan. Setelah Stephen kembali sadar, ia dan Connie meyakinkan Blue Diamond untuk membantu mereka. Pertarungan melawan White Diamond Setelah berhasil meyakinkan Blue Diamond, Blue membantu Stephen dan Connie keluar dari penjara dan membawa mereka ke Bubble Chamber Yellow Diamond untuk mengambil gemstone para Crystal Gem. Di sana, Blue dan Yellow terlibat dalam pertarungan besar. Sampai akhirnya, Stephen berhasil meyakinkan Yellow Diamond untuk membantu mereka. Ketika Stephen, Connie, dan para Diamond sampai di kapal Pink, White Diamond menghentikan mereka dengan mengambil alih kapal milik Pink Diamond. Tiba-tiba, kapal milik Yellow dan Blue datang dan merobohkan kapal White Diamond. Ternyata, di dalam kedua kapal tersebut terdapat Bismuth, Lapis, dan Paradox. Blue dan Yellow mencoba untuk berbicara dengan White. Tetapi, mereka malah diambil alih kesadarannya oleh White. Stephen berusaha menyelamatkan gemstone milik Crystal Gem dengan cara melakukan fusion dengan mereka. Setelah berhasil diselamatkan, mereka berempat bergabung untuk membuat Obsidian dan menghentikan kapal White Diamond. Setelah berhasil dihentikan, keempat Crystal Gem masuk ke dalam kapal untuk berbicara dengan White. Tetapi, White langsung mengendalikan semua gem yang ada di sana. White mencabut gemstone milik Stephen dengan harapan Pink Diamond bisa kembali. Namun, bukannya Pink Diamond yang muncul, melainkan Pink Stephen lah yang muncul. Pink Stephen langsung bertiak kalau Pink Diamond sudah tidak ada. Pink Stephen mendatangi Stephen yang asli yang sudah mulai sekarat. Mereka berdua saling berkelukan dan Stephen kembali pulih. Setelah itu, White Diamond mulai merona dan melepaskan semua gem dari kendalinya. Stephen menghampir White Diamond untuk menghiburnya atas kekurangannya. Jadi sebenarnya, White Diamond ini merupakan off-color. Tetapi, karena ia menjadi gem yang pertama kali muncul, ia menjadi penguasa dan menetapkan hukum kesempurahan. Ya, meskipun sebenarnya dia sendiri tidak sempurna. Kembali ke bumi. Pada saat konsersnya di The Killer, para Diamond dan Crystal Gem kembali ke bumi. Diikuti dengan Lars dan para off-color. Stephen dan para Diamond menyembuhkan semua gem yang mengalami corrupted dengan menggunakan Rose Fountain. Setelah semuanya kembali normal, para Diamond kembali ke Homeworld. Dan Stephen bisa bersantai dengan para Crystal Gem.